Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komentar Silahkan komentar ya Nanti saya akan coba ganti jawab Untuk permasalahan seputar perbaikan TV Saya selalu update untuk video-video Tentang perbaikan Soekwara TV Oke teman-teman semuanya Dimanapun Anda berada Saya menyaksikan juga banyak informasi Yang sudah subscribe di channel anti TV live Tukung terus dengan cara untuk mengikuti videonya Dan buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Silahkan untuk subscribe-nya Jangan lupa untuk kunjungi di website saya Di www.service.tv.com Di situ nanti di deskripsi Jadi akan saya cantumkan untuk website-nya Yang membutuhkan primanware Silahkan untuk download saja di situ Gratis Minta bayaran untuk primanware Skema juga ada Oke langsung saja kita lihat untuk SCP-nya Teman-teman semuanya Di lanjut lagi Kita sudah merapikah untuk apa namanya ini Untuk mainboardnya Tapi untuk kedipnya masih Belum saya perbaiki ya Yang jelas kita sudah perbaiki Di jalur inverternya ini teman-teman Ini coil Transfer file Terus ini drivernya rusak Ini driver ini Driver inverternya 61197 Kalau tidak salah ini rusak Sudah saya ganti Dan kita sudah coba Untuk menyalakan TV-nya ya Ini panelnya juga rusak Ini teman-teman Untuk panel ini Cuma mainboard saja ini Ini juga ada panel rusak IC-DC ke DC-nya DC inverternya sudah saya belikan Yang besar Belum saya pasang Dan seperti ini ya Kita coba nyalakan Ini CP-nya Ini kerusakan sebetulnya Kena air atau bagaimana Tapi untuk EPROM Juga ikut korup Untuk datanya Untuk pengeblesan Kita tinggal flash saja Untuk IC EPROM-nya Dengan seri RC-32LE-1801 Kita colokkan dulu Seperti ini Oke Kita lihat Lampunya bergedip Ini untuk EPROM-nya ya Kalau untuk Sub sendiri Kalau Permasalahan di Apa namanya Di inverter Atau di lampu backlight Dia akan seperti ini Gedip Menandakan untuk Permasalahan di Tuh Bisa hijau langsung Membalik lagi Ini permasalahannya Di EPROM-nya Kita lihat Untuk backlightnya Sudah bisa menyala Atau belum Kita coba Dengan cara Masuk ke menu Factory Walaupun ini Panelnya bermasalah ya Yang Jelas ini TV harus Menyalakan dulu Bagian inverternya Yang tadi Rusak Gosong Seperti ini Kita nyalakan Tahan Tombol power Sama Ini tengah ya Ini tombol Input tengah Power Seperti ini Akhirnya joystick Kita tunggu Ya Merah hijau Merah hijau Kita tarik mundur Naik Mundur lagi Kita tahan Tengah Itu nyala Teman-teman Kita sudah Pastikan ya Inverternya Menyala Seperti ini Berarti Untuk inverternya Ini sudah bekerja Dengan Normal Ini masih Bergedip Seperti ini Untuk lampunya Ini tinggal Flash Untuk IC E-Prom Berarti Kita berhasil Tinggal Tinggal Flash IC E-Prom Untuk bagian inverter Sudah bekerja dengan Normal Kerusakan Ada di Bagian Driver Sama Coil Sama Jalur-jalurnya Jalurnya Banyak Langsor Ini Untuk IC Driver Ini Ini IC Driver Servernya Usap Oke Teman-teman Itu tadi Cara Untuk Memperbaiki Set yang Bergedip Ini Nanti Kita Flash Dan Nanti Kita Videokan Lagi Kita Skip Dulu Untuk Videonya Yang Jelas Interter Sudah Berfungsi Dengan Normal Lampu Standback Ijauh Ijauh Dan Lampu Backlit Menyala Seperti Itu Lampu Backlit Menyala Dan Kita Coba Matikan Matikan Eh Ramatnya Nggak Cocek Matikan Pake Power Disini Oke Standback Lampu Backlit Tidak Menyala Dan Kita Nyalakan Lagi Hijau Seperti ini Dan Lampu Backlit Menyala Oke Teman Teman Itu Tadi Cara Memperbaiki Sebuah TV Dengan Perusakan Inverter Mati Total Dan Lampu Bergedip Untuk Main Bud Tipisak Ini Kebetulan Untuk Panel Ini Ada Panel Tapi IC DC Rusak Belum Saya Perbaiki Nanti Saya Videokan Untuk Cara Memperbaiki Sebuah DC Inverter Ini Menganggai Sini Mati Panel Yang Sudah Rusak Ini Mungkin Panel Dicoba Ya Jadinya Kita Bisa Oke Teman Teman Tadi Cara Memperbaiki Main Bud Yang Rusak Komplek Ada Benar Ancur Ini Bagian Inverter Ada Ada Air Rom Rusak Dan Yang Lain Rusak Sudah Selesai Dan Sudah Bisa Menyala Untuk Main Bud Tipisak Tipe LC 32 LE Mudah Mudah Bermanfaat Teman Semuanya Dan Jangan Lupa Untuk Like Komentar Share Dan Share Video Ini Jika Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Terima kasih Sampai Ketemu Lagi Di Channel Andi TV Like Di Video Selanjutnya Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh